Asna Digital Shouting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udzubillahimin syururi anfusina wa min sayi'ati a'amalina Mayyahdillahu falamudillallah wa mayyuklil falahadiyalah Washalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni abdillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mantabi ahudah amma ba'duh Robbisrohli sadriwayasirli amri Nopo niki jenih manahirul Nopo jenih pondo e'i Alhamdulillah Dalu munika kalo sakit sowan Ngeleksanani timbalan saking panitia pengawasan hataman Iyak kalian saruhul hikam Alhamdulillah Kalo jatuh sipun Wagdal-wagdal nyetan munika Kalo jatuh simpun Sapun kak tak sibuk Kalo niku ngehetan gerio ten lirboyo Sapun nunggalaneh Angin kerantin kalo enget-anget hataman Iyak hataman hikam Kalo niku lah pengen Iso besok niku niku diawe Kalih panjeningan nipun Imam Ghazali Diawe kalih panjeningan nipun Ibni ato ilah Hadirin hadirat Nengkangkala muli'akan Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Nengkih munika Seorang pengarang Kitab Ikhya Allah Yang mana beliau adalah Terkenal sebagai Filosof Filosof Yang diakui oleh Kawan Dan lawan Dunia internasional Mengakui atas Filsafat-filsafat Imam Ghazali Yang si Filsafatnya itu Tidak lepas Daripada Akidah-akidah Yang benar Sebab Wonten Filsafat itu Yang lepas Daripada Akidah Kayak ini Filsafat Ibu Nusina Filsafat Ibu Nukholdun Lansak Penunggalani Tapi Imam Ghazali Filsafat Terkendali Dengan Akidah Ahli Sunnah Waljamah Sehingga Walaupun Tokadus Ngotin Imam Ghazali Imam Ghazali Juga Pernah Memuat Di dalam Ihyaknya Inghih Menikasi Iripon Imri Al-Khoes Ingkang Berbunyi Amurru Alat Diari Diari Laylah Ukub Bilu Zaljidaro Wazaljidaro Wama Hubud Diari Sawuf Nakolbi Walakin Hubuman Sakana Diaro Ini adalah Satu Contoh Yang Dicontohkan Imam Ghazali Diambil Diambil Daripada Hub Bukase Yukmi Wayusin Cinta Adalah Buta Sehingga Wama Hubud Diari Sawuf Nakolbi Aku Ngambungi Omah Orang Murgo Seneng Karomai Walakin Hubuman Sakana Diaro Tapi Karono Demen Karowong Sing Manggon Omah Mulani Mahabbah Itu adalah Merupakan Sesuatu Yang penting Sebelum Kita Mengaji Harus Kita Mahabbah Dulu Dengan Kiai Yang akan Kita Minta Ilmunya Kita Mahabbah Dulu Dengan Musonib Mu'alif Kitab Yang kita Akan Kaji Kitab Hadirin Hadirat Kitab Ulumuddin Ikhya Ulumuddin Adalah Merupakan Kitab Yang Luar Biasa Yang Imam Ghazali Pada Waktu Mengarang Kitab Menikau Sak Sampuni Pondados Dipun Mutola Kelawan Lajenah Lajenah Musok Taseh Lajenah Seorang Raja Dibuka Ternyata Banyak Hadis Hadis Yang Tidak Ada Sanat Yang Tidak Ada Sanat Yang Tidak Ada Sanat Akhirnya Kitab Imam Ghazali Akan Dibakar Oleh Seorang Raja Itu Begitu Akan Dibakar Malam Dipun Panggil Rasulullah Rasulullah Sallallahu 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 Saran Kali Sayyidina Umar Raudiyallahu Andhu Dipanggil Raja Itu Lajen Kanjeng Nabi Dauh Sayyidina Umar Dipukuli Sayyidina Umar Sehingga Pas Nalikong Ngelilir Geger Ini Kasih Ngecap Ngecap Wakil Khatat Tufiyah Ngecap Geger Lih Gepuk Sayyidina Umar Itu Bukan Nilang Akhirnya Imam Ghazali Dipanggil Sakjani Piyye Kitab Meku Piyye Kok Dibilani Karu Rasulullah Sakjani Piyye Hadis Hadis Yang Lebuk Nih Hadis Lih Munggul Konti Ya Jawabnya Emang Hadis Dari Guru Guru Saya Dari Seh Saya Memang Saya Bukan Orang Ahli Hadis Saya Bukan Ahli Hadis Sehingga Sanat Hadis Saya Tidak Mengerti Tidak Tau Tapi Saya Kalau Akan Memasukkan Hadis Nek Arpen Nulis Hadis Kulo Isti Horoi Kulo Solati Kulo Tulis Kulo Sumbayangi Sak Sampunipun Kulo Sumbayang Hadis Kulo Ambu Nek Kapan Mambu Wangi Nyata Nyata Itu adalah Hadis Dari Rasulullah Kulo Tulis Lek Kapan Kulo Ambu Kok Mboten Wangi Atau Malah Pesing Atau Malah Basin Mboten Kulo Tulis Maka Setelah Dijawab Seperti Itu Kepercayaan Raja Dateng Imam Huzalim Malah Luar Biasa Kepercayaan Oh Kalau Begitu Bukan Sembarang Orang Betul Betul Orang Yang Dekat Dengan Rasulullah Mungkin Dia Di dalam Mimpi Hadis Hadis Al-Fekih Al-Fekih Lahir Lahir Kadang Kadang Menolak Dikatakan Bidah Dikatakan Bidah Dikatakan Bidah Tapi Ahli Tasawuf Tidak Sembrono Untuk Menerapkan Satu Hukum Atau Satu Amaliyah Itu Tidak Sembrono Ya Walaupun Di dalam Usul Fekih Dikatakan Bahwa Ilham Mimpi Itu Tidak Bisa Dibergunakan Untuk Koidah Amaliyah Itu Tidak Bisa Tapi Para Alim Para Ahli Tasawuf Menikau Ati Ati Hadirin Hadirat Alhamdulillah Utamanya Para Konco Konco Yang Tasek Telaten Ngaji Maknani Gandul Ngerungok No Kitab Yang Dibaca Oleh Seorang Kiai Sa'niki Niki Sambon Koyok Kalki Beritil Ahmar Kuwabih Niku Gula Aniku Seng Cepet Seng Cepet Seng Cepet Opopo Niku Dikarbit Seng Cepet Opopo Dikarbit Seng Cepet Masih Ngaji Bareng Detek Ngaji Detek Maknani Gandul Kesuen Langsung Tuku Kitab Terjemah Mawon Seng Katah Sak Mangkin Niku Seng Katah Niku Atau Seng Gak Usah Hantara Wong Seng Ngaji Karus Ngora Hadirin Hadirat Yang Kuala Muli Akan Kuala Rumien Ngaus Ikhya Olu Mutin Niku Dumateng Panjinyangan Nipun Hadirat Mukarram Bahkan Marzuki Bahkan Sempat Naliku Bahkan Marzuki Niku Maus Ikhya Olu Mutin Ditinggal Gerah Ngan Ter Sekalih Tahun Setengah Meh Tidang Tahun Niku Mboten Dipun Wocok Dati Angsal Kali Nopun Ikut Jus Pajang Biambai Pun Gerah Ngantas Kali Tahun Setengah Ngantas Tiga Tahun Baru Biambai Pun Waras Dipun Mulai Malih Ngi Kulot Asyik Tetep Kulonteni Maun Kapan Hatam Kulonteni Maun Alhamdulillah Kulot Saget Mberek Ngaus Pengaus Anipun Biambai Niku Ngantas Dini Tamat Ngantas Dini Hatam Hadirin Hatira Tengkang Kulom Muli Akan Poro Kiai Niku Anggeni Pun Ngomong Dumatang Santri Niku Umume Zaman Rumie Niku Nek Kapan Nenek Santri Mondok Niku Langsung Diulang Singkatah Niku Langsung Diulang Sebab Nopo Sebab Kiai Niku Ngertos Bahwa Masalah Kecerdasan Santri Kepahaman Santri Yang Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Niku Samih Antara A B C D Si Suto Sinolo Sidadab Si Waru Niku Masalah Kecerdasan Niku Samih Maun Hanya Perbedaan Perbedaan Niku Keranten Tumbuh Sokotini Awai Dewi Dewi Kecerdasan Yang Diberikan Samih Tapi Bukti Niku Karek Tergantung Awai Dewi Dewi Kulo Contoh Akan Kulo Mbeten Dalili Tapi Kulo Contoh Akan Mawun Wonten Lare Santri Dugi Tenggani Pondok Di Warai Ngaji Kalih Kiai Fatiha Lah kok Telungulan Niku Bawa Napal Fatiha Niki Caron Jenengan Sdaya Niku Mas Tani Lare Sing Telungulan Fatiha Niku Cerdas Nuku Bebel Om Fatiha Kok Telungulan Niku Bebel Niku Tapi Lare Meniku Saga Cerdas Tanpa Dibim Salabim Biasanya Tengkondok Niku Biasanya Kapan Jum'ah Trey Lajus Khamis Malam Jum'ah Ngelencer Nopotan Kandangan Ngeriko Nopotan Pare Pas Khamis Sore Melaku Melaku Tengkondok 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 Ngetel Lagu Lama Dengarkanlah Kasih Kini Kusampaikan Salam Yang Akhir Bagimu Niki Pertelan Penyanyi Niki Lalu Kula Rumun Niku Ngekepan Benda Jampes Niku Nekak No Al-Badar Nekak Nano Kula Mesti Hadir Lalu Niku Mbahasan Kerungu Nyanyian Niku Niki Kerungu Tengkondok Guru Ngantek Diwacak Guru Ngantek Ngapal Bahasan Tengkondok Kamar Niku Wais Hapal Bisa Mulang Kanjani Niku Serdas Napa Bebel Lihat Kerungu Nyanyian Guru Ngantek Ngapal Langsung Wais Hapal Bahasan Diulang Fatihah Telung Ulan Lakuk Gak Iso Iso Niki Bidane Padahal Orangnya Satu Itu Bener Yang Mengatakan Bahwasannya Kecerdasan Yang Diberikan Oleh Allah Ta'ala Dateng Santri Niku Podoh Masalah Pelaksanaan Bido Niku Kerantan Wangsul Dateng Nawa E Dewi Niki Perlu Kula Sampai Akan Dateng Poro Santri Supaya Santri Niku Tidak Don Mboten Lajen Terus Putus Sasa Kerana Ngaji Angel Wah Saku Ngaji Angel Tak Ngarit Jangan Bisa Dibikin Bisa Dibuat Tidak Niku 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 Malah Niki Yai Kuno Niku Nik Kapan Nenek Santri Teko Mboten Langsung Diulang Ngaji Mboten Kadang Kadang Niku Dikongkon Angon Kadang Kadang Dikongkon Ngarit Kadang Kadang Dikongkon Nyapu Dikongkon Dati Tukang Nimbo Niku Kadang Kadang Ngantik Rong Tahun Ngantik Telung Tahun Ngantik Santri Niku Di Dalam Hatinya Wala Aguki Ambek Bapak Dikongkon Mondok Tapi Dikongkon Angon Ngerti Angon Nelak Mule Angon Sabini Bapak Enak Itu Maksudnya Bukan Kahanan Nelai Angon Bukan Kerantan Bahagia Niku Semerap Bahwa Hati Anak Yang Baru Datang Itu Hatinya Masih Kotor Isik Takabur Isik Hasut Isik Mujuk Isik Ria Pokoknya Semua Penyakit Penyakit Itu Masih Ada Di Dalam Hati Lah Kiai Kersani Membersihkan Kenapa Membersihkan Kok Enggak We Angon Oh Itu Adalah Yang Diberikan Oleh Allah Ta'ala Kepada Calon Calon Rasul Dan Calon Calon Nabinya Sehingga Kanjeng Nabi Ngendiko Allah Ta'ala Tidak Ngutus Rasul Kecuali Pada Waktu Kecil Nya Mengembala Sampai Kanjeng Nabi Mengapa Kok Angon Angon Sebelum Menjadi Roin Yang Hakiki Angon Menusa Dilatih Menjadi Roin Yang Majazi Dulu Angon Kebo Angon Sapi Angon Wodus Jadi Rasul Rasul Itu Maksudnya Nanti Kalau Dia Akan Mengembala Yang Hakiki Mengembala Manusia Dia Sudah Terlatih Nah Tenggeran Tukang Angon Yang Terpuji Dan Tukang Angon Yang Tidak Terpuji Betul Tukang Angon Yang Terpuji Niku Nek Kapan Wodus Resi Lemu Lemu Walaupun Tode Niku Kuru Gudikan Niku Su Neng Malah Tukang Kanca Kanca Bangga Dulu Wodus Hebat Orang Ngerti Awai Kuru Gudik Tidak Terpikir Awain Tidak Terpikir Niku Pengembala Terpuji Sehingga Nik Kapan Wodus Loro Niku Mboten Turu Omah Mboten Turu Kamar Turu Teng Kandang Baturi Kali Wodus Wala Dus Mbok Yaku Endang Waras Endang Waras Niki Pengembala Hakiki Mulanya Niku Nik Kapan Nis Dadi Pengembala Yang Hakiki Niko Sik Pengembala Sik Majazi Niku Ndadi Pengembala Sik Hakiki Pengembala Rakyat Ditinggal Turu Kasur Sik Empu Empu Rakyat Mati Urib Sak Karep Tidak Kul Kul Nanti Mungel Niki Tendun Banyu Wangi Bupati Sak Dering Yanas Niki Bupati Sek Wedok Niku Kul Hormung Mantuk Mantuk Bupati Niku Mantuk Mantuk Iya Pak Ya Ya Memang Begitulah Dati Kiyainiku Membina Santri Isho Dati Santri Yang Lahir Batin Siap Untuk Diletakkan Dimana Saja Kum Haisu Aku Mak Allah Tapi Santri Tidak Perlu Menonjol Menonjolkan Dan Minta Tempat Tidak Perlu Ya Tunggu Saja Dimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Meletakkan Kita Pokoknya Kapan Tugas Harus Saya Jawab Tanggung Jawab Saya Pasti Bisa Masalah Filosofat Kul Cerita Mbak Kek Manap Niku Kesure Zaman Niku Niku Kiyaisi Tau Tau Ruh Langit Jadi Dianggap Bulh Orang Orang Ngerti Apa Ternyata Piyamba Ipon Di Satu Waktu Menampakkan Filosafat Ternyata Niku Niku Pas Anjar 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 Pondok Lir Boya Tase Enten Santri Bangsa Pitung Puluh Puluh Sangang Puluh Niku Enten Santri Nakal Nakal Maklum Biasanya Santri Nakal Tapi Yang penting Pokoknya Aktif Jamaah Nakal Hilang Dewi Nakal Gak tau Jamaah Surah Hilang Hilang Niku Santri Nakal Pengurus Dilapor Ternyata Bahki Ay Enten Konco Yang Nakal Bahki Ay Nak Kapan Dalu Medal Mawon Ya Pengingin Kanda Nono Mpun Kulo Kandani Mbah Ay Mpun Kulo Tuturi Mbah Ay Tapi Panggah Mawon Lha Terus Ngarep Mupie Gih Kulo Suwun Bahki Ay Panjeningan Damal Pengumuman Kersanipun Gauteng Dikiron Niki Karepi Pengurus Diwi Kersanipun Ngertes Bahwa Ini Adalah Gendak Kiai Pengumuman Apa Gih Panjeningan Nungum Makan Terserah Lambah Pokoknya Yang penting Santri Santri Ngertes Nek Kapan Dalu Mbah Tenang Salmedal Oh Ya Biasa Mbah Kiai Niku Nek Kapan Dalu Jama Setengah Walu Niku Mung Nga Isak Lajem Terus Mantun Niku Lajem Ngaji Nisan Nantik Jam Rolas Bumi Biasan Niku Rp Jamaah Isak Biambak Nulis Pengumuman Santri Kukabe Nek Wis Jam 6 Sore Maghrib Ngantik Teko Jam 6 Esok Bakda Subuh Kudu Nang Nyeru Pondok Ora Oleh Metu Pond Berangkat Dengani Masjid Jamaah Isak Mantun Jamaah Isak Biambak Ngaus Nasik Asto Dislempet Akan Teng Ngan Ngan Dapi Kitab Lajeng Saksampun Ngaus Jam Rolas Biar Pengurus Moro Arpen Jalu Pengumuman Niku Bah Pundi Pengumum Niku Pasangi Teng Dika Weng Papan Pengumuman Orang Tak Pasangi Dwi Gih Menai Panjangan Pasang Ngeri Kombah Pengumum Niku Gak Bahagian Niku Tolah 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 Akhirnya Pengumuman Niku Dipasang Papan Pengumuman Tapi Dipasang Ngisor Beduk Maduk Mengisor Jari Pengurus Pengurus Mbah Lekuk Pengumuman Dipasang Ngisor Beduk Maduk Pengisor Niku Lombas Ngajinya Moco Sopo Tapi Teng Gani Batin Mboten Wani Tako Mboten Wani Tako Akhir Mantun Masang Teng Ngisor Beduk Piyam Pekun Santri Santri Teng Bodot Turu Teng Bodot Turu Sopo Langtangi Jamaah Subuh Jari Pengurus Ayo Santri Melebu Kabeh Turun Yang Juru Kamar Kabeh Kamar Kudu Dikan Jeng Engkau Nenek Bocah Seng Nakal Liku Mule Jangan Sekali Kali Ada Yang Mau Membukakan Pintu Akhir Tenan Melebu Kamar Besok Besok Lawannya Dikan Ceng Kabeh Bocah Seng Nakal Liku Kira Kira Setengah Loro Dodok Dodok Kamar Gak Seng Gelembuka Awangi Akhirnya Dik Tolah Tolah Aku Kekinko Nek Kapan Turun Nelik Aku Tiwas Turun Nopet Gak 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 Glewat Mergany Apa Aku Sembeling Nakal Gak Isok Jamaah Subuh Pisan Jadi Santri Konon Sok Mbeling Mbeling Nek Kapan Jamaah Mesti Diperhatikan Muali Mbeling Santri Konon Nek Kapan Mulih Dati Wong Api Dan Kapan Saiki Nek Pondok Mbeling Mulih Mungk Mbeling Mergany Gak Tau Jamaah Ini Kalo Yang Marah Ini Kalo Penting Jamaah Sebab Jamaah Itu Sama Dengan Orang Kita Numpak Bis Numpak Bis Supir Lihai Mesti Kita Akan Sampai Kepada Tempat Tujuan Mesti Nek Budhal Dewi Melaku Dewi Kadang Kadang Gak Tapi Kapan Melok Bis Disupir Ampe Supir Yang Lihai Yang Tau Jalan Mesti Tekong Goni Jadi Jamaah Numpak Kendaraan Disupir Bahyai Mesti Tekong Goni Gosti Allah Kapan Sembayang Dewi Dini Melaku Dewi Kadang Kadang Keperaset Sak Penunggal Goni Kadang Kadang Jamaah Dipenting Tolah Tolah Aku Kapan Turun Yang Goni Panggungan Seng Sepi Aku Nek Tuna Bet Nakal Aku Gak Jamaah Subuh Bisan Berusaha Nakal Koyok Yang Penting Tetap Kapan Sembayang Jamaah Utamanya Subuh Kudu Isomel Jamaah Pelang Pelang Mes Kenapa Tak Turun Isor Beduk Konai Mergong Kapan Beduk Ditabuh Aku Mesti Ke Berbenan Masri Tangi Isomel Jamaah Subuh Moro Nyangi Sore Beduk Kelampini Dicepot Digawe Bantalan Bantalan Sikil Beduk Nggak Nggak Ruh Nek Kertas Nek Beduk Loh Kok Nek Kertas Sopo Iki Di Wocok Tulisannya Santri Kukabeh Nek Jam 6 Maghrib Ngantik Jam 6 Subuh Kudunang Juru Pondok Gak Oleh Matu Innal Lillahi Wa Inna Iki Berarti Akulah Melanggar Iki Ternyata Iki Tulisan Mbah Yai Masya Allah Lajeng Dicepot Semalam Nggak Bisa Tidur Sebab Merasa Bahwa Inilah Larangan Mbah Yai Tiba Ila Kok Ditulis Di Mbah Yai Mbah Kiri Gak Soturung Jama'ah Subuh Mbah San Mari Jama'ah Subuh Mbah Kiyai Kondur Ngetut Notros Sang Dalam Mbah Kiyai Melebu Mbah San Kipu Angganipun Cepot Cepot Sandangan Selesai Kulon Wun Amal Mungkin Monggo 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 Melebu Salaman Nyucup Bidengkul Mbah Yai Mbah Yai Sepuntin Mbah Yai Singkatah Mbah Yai Singmedal Nek Dalun Nek Kukulo Ternyata Nek Selarangan Tanjen Nek Mbah Yai Oh Jadi Singmetah Metun Nek Beng Awak Mu Ngih Kulon Mbah Yai Kulon Kapok Kapok Tenan Loh Rugi Kulon 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 Badim Dal Mali Loh Ini Terus Kertas Tulisan Jemingan Ini Dinapak Selesai Jadi Yang Dituju Oleh Mbah Yai Kenek Tapi Lialia Nek Seng Ruh Merga Apa Mbah Yai Filsafat Satu Iken Mesti Bakali Diwocok Seng Berkepentingan Seng Gak Kepentingan Mesti Gak Mocok Sebab Imam Ghazali Di Dalam Kitab Ikhya Seng Saman Jini Loh Titen Aku Boten Saman Gini Titen Nah Di Dalam Kitab Ikhya Ini Imam Ghazali Mengatakan Memang Manusia Itu Mempunyai Watak Seneng Untuk Mencoba Barang Yang Dilarang Andai Kata Allah Subhanahu Wata'ala Ngarang Menusul Dilarang Eker Eker Teletong Kira Kira Wong Sak Dinyo Nyak Teletong Kabe Kena Opose Kok Dilarang Nyak Teletong Biasanya Nafsu Manusia Itu Memang Ingin Melanggar Apa Yang Dilarang Ingin Jajal Lan Itu Filsafat Mbah Kiai Ikin Kapan Tak Pasang Yang Pengumuman Sing Gak Tau Metu Ngerti Anik Larangan Pengen Jajal Kena Apa Dilarang Mbah Ya Malik Jadi Orang Sekarang Jangan Merasa Lebih Hebat Daripada Orang Dulu Tapi Lebih Hebat Daripada Kita Takot Takot Dharma Jadi Tidak Bisa Kita Ngungkulin Jadi Panjang Kiai Ingin Mencintak Santri Dicintak Orang Yang Sempurna Lahir Dan Batin Maka Dari Itu Begitu Datang Di Pondok Bersihkan Dulu Toto Dulu Hatinya Sampai Atini Toto Lurus Baru Setelah Ditoto Diulang Ngaji Imam Ghazali Dibuka Dining Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada Waktu Ngaji Kepada Panjenen Nippon Abu Bakar Al-Warraf Niku Namung Kalih Dalu Mergeruh Adi Ini Pas Sembayang Laku Adi Imam Ghazali Sebagai Imam Laku Adi Mufar Muring Adi Adi Jawab Adi Sama Dati Imam Sama Nanti Gupak Getih Nggak Batal Hatimu Sembayang Batal Hatimu Gupak Getih Imam Ghazali Merasa Aku Pas Waktu Sembayang Aku Kerentek Aku Pas Masalah Masalah Ket Pas Sembayang Ketok Adikku Ruh Nek Kapan Nantiku Pas Mikir Gupak Getih Tak Kau Itik Leng Belajari Nyangi Kono Nyangguni Tukang Beku Tukang Dondomi Terumpah Kono Nyang Pasar Jangan Abu Bakar Moro Ngaji Nyang Abu Bakar Ya Kepang Ngaji Ya Beneran Aku Kindu WC Kindu Jeding Sanding Pasar Degawing Ising Nguyuh Pasaran Ambul Kotor Gak Karu Karuan Kapan Kepang Kepang Ngaji Nyang Aku Tolong Resik Nodisik Jeding Ku Resik Nodisik WC Timbani Pun Tidak Tak Timbola Tangan Cancur Timbola Tidak Resik Bersih Jeding Di Kuras Resik Desain Kebek Bersih Banyu Kebek Matur Mbah Guru Sampun Cekap Kula Resik Kula Kuras Didele Oh Ya Ayo Melebu Nyang Melebu Diulang Ngaji Mulia Pinter Mergane Apa Mergane Kita Niki Jadi Cirini Pondok Salah Cirini Pondok Salah Itu Apa Maksud Daripada Salah Yaitu Yang kita Cik adalah Kitab Kitab Ulama Salah Yang Waktu Mengarang Kitab Itu Tidak Mencari Ganti Cetak Tapi Ganti Cetak Cetak Nantai Sat Juta Ganti Cetak Oleh Sepuluh Juta Sak Niki Nek Kapan Ulama Kuna Mboten Ulama Tidak Ada Yang Mencari Ganti Cetak Dan Pada Waktu Ngarang Betul Betul Imam Ghazali Nek Kapan Nulis Kalimah Seorang Ulama Guru Akan Nulis Hadis Liku Di Isti Khoroi Wangi Poga Telah Wangi Baru Dimasukkan Dan Beliau Betul Betul Minta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Supaya Orang Yang Ngaji Diberi Manfaat Orang Yang Ngaji Dibuka Hatinya Dan Sebagainya Dan Sebagainya Ini Adalah Ciri Daripada Salaf Kitabnya Karangan Ngulama Salaf Singkuno Singkikhlas Korona Allah Yang Dekat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Utamani Panjeninganipun Imam Al-Ghazali Panjeninganipun Ibni Atau Ilah Muali Wali Yang Dekat Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Yang Kedua Kali Cara Belajarnya Tidak Mengandalkan Kecerdasan Otak Tidak Sebab Seberapapun Cerdasnya Manusia Terbatas Ada Batasnya Tapi Santri Kunul Kapan Ngaji Yang Diandalkan Bukan Kecerdasan Otaknya Ya Memang Otaknya Diatur Supaya Secerdas Mungkin Tapi Bukan Kecerdasan Itu Yang Dibanggakan Yang Dibanggakan Adalah Fadhal Min Allah Nur Min Allah Fa'arsadhani Ilah Targil Ma'asi Wa'ah Baruni Bi'anal Ilman Nurun Wa' Nurullah Hilayuh Dah Ni Asih Jadi Yang Diandalkan Itu Nurullah Mulani Wong Kunun Niku Kadang Kadang Ngajinin Namung Sulam Supinah Ta'alim 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 Bidayah Tapi Setelah Menjadi Kiyai Ikhya Bukhari Wahab Sak Penunggal Ini Nggak Ada Yang Nampik Nggak Ada Yang Tidak Bisa Membaca Nggak Ada Sebab Nurullah Nurullah Jadi Yang Diandalkan Itu Nurullah Nurullah Tidak Ada Batasnya Nurullah Akan Memberi Seberapa Saja Allah Ta'ala Bisa Maka Dari Itu Ulama Kuno Ulama Salaf Itu Nek Kapan Mulang Santri Santri Sak Durung Diulang Ngaji Bersihkan Dulu Hatinya Resik Toto Setelah Nanti Resik Toto Baru Diulang Kadang-kadang Diulang Rang jam Telung jam Sawangi Rang Bengi Isam Lebuka Kitab Isam Lebuka Wala Hadratil Muka Rombah Kemar Zuki Itu Pernah Dimintai Ijazah Oleh Seorang Guru Senior Allah Yarham Gus Ali Bakar Itu Seorang Guru Lir Senior Cerdas Bukan Main Niku Murid Timbah Jam Kencong Naliku Awal-awal Sekolahan Murid Timbah Jam Kencong Lajeng Tukul Gus Ali Bakar Niku Kapan Mulan Pas Dui Santri Dui Murid Nik Kapan Sekolah Nggak Tahu Nggak Tahu Nggak Tahu Nggak Kitab Tapi Nik Kapan Ditak Nggak Nggak Tahu Nulis Akhirnya Gus Ali Nggak Terima Wah Aku Nggak Tahu Nulis Isam Nggak 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 Usah Nggak Buku Langsung Nggak Tulis Apalan Jadi Nulis Sab Apalan Buku 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 Nggak Ngal Ngal Piyambai Pun Diutus Kundur Kalih Abai Kie Bakar Bandar Niku Piyambai Pun Pamit Kalih Hadro Dil Mukarrom Baggi Marzuki Kie Kuluh Ditimbali Kalih Abah Kapur Wangsul Kapur Himah Himah Lahan Kapur Ngerencangi Mucal Unten Gryo Lah Kulo Saget Ngaus Dateng Panjenengan Ikut Asik Sekedik Sanget Mbah Yai Namung Beberapa Kitab Kota Sanget Kulo Sing Kitab Jaring Saget Ngaji Kalih Panjenengan Gus Sampe Antau Ngaji Teng Kulo Nopo Kulo Namung Sing Hatam Namung Kalih Kitab Yai Setunggal Ibnu Akil Lajeng Nomor Kalih Fathul Korib Apa Jawab Mbah Kiai Gus Kitab Saget Niku Isini Namung Alib Tak Ngante Ia Fathul Korib Isini Nga Alib Tak Ngante Ia Wahab Isini Nga Alib Tak Ngante Ia Ikhya Isini Nga Alib Tak Ngante Ia Nek Kapan Sampe Nwistau Ngaji Fathul Korib Kalih Kulo Berarti Wistau Ngaji Alib Tak Ngante Ia Berarti Kabih Kitab Nikum Alhamdulillah Itu Nurullah Jadi Nurullah Jadi Ngaji Saidi Gage Tapi Mengapa Bisa Menguasai Semua Kitab Nurullah Yang Diantalkan Niki Salaf Niku Artinya Salaf Niku Jadi Bukan Otak Yang Diantalkan Sebab Kalau Otak Niku Terbatas Terbatas Tapi Kalau Nurullah Seberapa Saja Allah Tala Bisa Akan Memberikan Nurnya Niku Caranya Caranya Bersihkan Hatinya Dulu Telah Bersih Diisi Dengan Ilmu Yang Sebanyak Banyaknya Saja Berapa Santri 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 Ilmu Niku Nik Kapan Ati Niku Durung Resi Ati Niku Tasik Kotor Niku Kok Gesusu Diisi Ilmu Ilmunya Itu Tidak Akan Dimanfaatkan Untuk Memberi Penjelasan Untuk Memberi Penyuluan Kepada Masyarakat Tidak Tapi Ilmunya Hanya Dipergunakan Untuk Mencari Keuntungan Diri Sendiri Dipergunakan Untuk Selamat Tiawa Edi Niku Nik Kapan Ati Sing Tasik Tasik Kotor Kadus Cerita Nenek Santri Teganyang Pondok Mergo Didelok Ambe Mbah Yayi Brung Ngo 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 Ngarit Barang Kesuen Langsung Diulang Ngaji Diulang Ngaji Tauhid Dulu Diulang Tauhid Kali Ngaji Kanjeng Nabi Ambe Mula Kajibril Pertama Riwayat Bukhari Mal Iman Lajeng Yang kedua Mal Islam Nek Kapan Riwayat Muslim Mal Islam Dulu Mal Iman Yang kedua Yang terakhir Mal Ihsan Diulang Tauhid Lih Wangikum Wajib Iman Yang Gusti Allah Iman Yang Utusani Allah Sak Penunggalani Ngantai Iman Ambe Kodari Khairihi Wasari Wabil Kodari Khairihi Wasari Min Allah Tauhid Diterang Sita Sita Ngantai Kodar Diterang Kodar Diterang 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 Kudu Iman Bahwasanya Api Alek Ikum Angmin Allah Ini Yang Zugeh Ya Kodari Allah Ini Yang Larat Ya Kodari Allah Ini Dati Yang Ngalim Ya Kodari Allah Ini Dati Yang Budha Ya Kodari Allah Dati Yang Mulya Ya Kodari Allah Dati Yang Biasa Ya Kodari Allah Ngacung Kodari Kodari Mbah Upamayan Teng Yang Dati Maling Nopong Gita Dari Allah Ya Dati Maling Ya Kodari Allah Ditulis Di Pinggiri Kitab Nek Enek Dati Maling Kodari Allah Ditulis Pinggiri Kitab Diterus Nolai Ngaji Diwarai Salat Sak Penunggal Ini Terakhir Diwarai Ikhsan Alias Tasawwub Lai Weng Ngurib Nyang Dunya Kadang Kadang Bungah Kadang Kadang Susah Kadang 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 Oleh Nikmat Kadang Kadang Oleh Musibah Oleh Nikmat Wajib Syukur Kapan Oleh Musibah Wajib Sabar Ganjaran Gede Takok Mbah Musibah Niku Kayak Nopo Mawon Mbah Ya Musibah Contoh Kayak Melaku Kesandung Pas Waya Enak Enak Diparing Loro Nandur Klopo Dipangan Bacin Nandur Jagung Dipangan Betet Niku Musibah Iya Kudu Sabar Sabar Ganjaran Gede Ditulis Tenggiri Kitab Bahasan Kira Kira Wis Ulan Papat Ulan Limo Wayai Pelem Kembang Bah Kya Ini Kondui With Pelem Tengar Pumah Katus Tenggiri Pas Wayan Papat Ulan Limo Kembali Kembang Pelem Kembel Bahaya Metu Alhamdulillah Pelem Kembang Kembel kalau ada kapanarek, cilik-cilik, kumang rinek, kena tak gawe ngenang-ngenang, kena di gawe nyenang-nyenang pembahasan pirang dinamaneh ditelak, ada pentil yang jentik-jentik jik uakeh, alhamdulillah kira-kira pentilnya jempol-jempol, ya puanggah jik uakeh, pembahasan pentilnya segegem-gegem lah kok semakin kalung kira-kira membahayai dihitung, ini kira-kira jombang lho, kok bernyitung paham ini, kira-kira paham ini, ngitung paham ini paham itu dhumpulan singlor itu, diinginannya tak hitung lima, sakit kok karek telur ini upamaneh rontok, aku kinyang masjid, gurunya santri, tangi rontokan ini ngisar kok ga enek dan ini upamaneh dipangan cerdot jik ntantang, masak cerdot yuduyan tapi aku tak pingin roh nyang di pelengku itu mengakhiri di dingkek sampai mbahayai, ini kiki yang jumbang kok berdingkek di dingkek sampai ngamping wedgedan lakuk kira-kira jam setengah rolas ini aku lari sing takoan ini wawu walaunya bau saya sing takoan ini aku perlu dicurigai pak yai mbahayai bucah sing takoan ini aku lakuk moro nyangwit pelengku unuk, 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 unuk lambahayai metu, soko dini, amping-amping wedgedan walah leh tibae lakuk sing ngundui pelengku lakuk awak mudiwit tibae, angkitku nyangdi baik kau awak mudiwit lu wangsung bimbu walik, lu wabrak nyucupi dingku mbahayai 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 sepunten mbahayai sing kata kalau ini ku pingin peleng, buat ini kena iku lompet lah kalau ini ku nyolong pelengku sama ini ku takdiriku sialah mbahayai nggih wang catatan ini tak sepunten kitab ku ini kalau ini mbahayai jari ini mbahayai iya kuwe takdir takdiraku iki kilangan nggih namini panjenengan angsal musibah mbahayai panjenengan sabar ganjarani gede iki merga apa? merga daikumangwis duing ilmu tapi hati ini belum tertata sehingga ilmunya hanya dipergunakan untuk mencari selamati awai dan ini ku ole ole wong kesusu pinter tapi hati ini isi kotor iya ku bahasa nggih jari ini mbahayai oh nggih nggih arik iki gurung paham ambe pelajaraku wes mbem tak paham dinteni limang dino didingkik mane ambe mbahayai lah kok ketepatan pas didingkik lah kok balik ambe mbahayai gak di aru-arui langsung digepuk tukung buri buak tibuk kleset kleset mbahayai sampean kok mentolo santri ini pengen pencet jari ngantik menek pun saman gepuk kadosnya kan jari ini mbahayai leh ngerti ya leh aku gepukku ya takdiri kustialah akhirnya paham oh takdir ya takdir tapi tidak seperti anggapan saya kalau begitu enggak saman takdir-takdir mbahayai lah gegel pulau ini sempel ya aku jeningin musibah ya aku tuh sabar inilah hadirin yang kami hormati hadirin jadi perlulah memang kita ngaji ini ku nek kapan bien kanjeng nabi esrok mi'erat ini ku kanjeng nabi dioperasi kali molekha jibril memberi contoh bahwa kalau kita orang usah dedak ngenteni dioperasi molekha jibril kita harus operasi sendiri kita bersihkan kotoran-kotoran di dalam hati kita bersihkan dulu nek kapan kwe arp ngaji mulani dawuh-dawuh tengane ikhya ini dawuh-dawuh tengane ikhya ini ku sedaya menjurusnya kesana memang ilmu yang ada di dalam kitab ikhya itu itu adalah rangkuman dari ilmu lahir dan ilmu batin yang dirangkum menjadi satu satu ilmu yang sempurna mulani di dawuh-dawuh koru ulama enek uang ngalim kok gurung tau ngaji ikhya oh berarti ilmunya masih belum sempurna gurung tau ngaji ikhya ilmunya belum sempurna ini kehadirin sami kareh nopo engkang dipondawakan panjeng nganusah ibni atau ilah heran Allah Ta'ala menampakkan heran keheranan yang perlu kita herani jadi menampakkan sesuatu yang perlu kita herani mengapa? manusia disuruh masuk surga kok tidak butuh dipecuti tidak butuh diare-tare tambik rantai pada melibu suarga itu tidak butuh diare-tare tambik rantai ini kita kalau sadar, iya ya contohnya apa? ini isuk nih kalau padahal ini kapan usia itu jamaah subuh ini kalau ganjaran ini gede mesti suarga kita tidak digerujuki itu ambil bahaya orang lebih suarga tidak digerujuki lu mesti ini kalau orang sadar gak usah digerujuki malah apa itu memang digandali merut-merut orang lebih suarga kok gak boleh tapi Allah Ta'ala menampakkan supaya kita itu heran orang-orang lebih suarga kok tidak butuh dipecuti butuh diare-tare tambik rantai ini disabdakan oleh Pak Jeningah Hizmon Ibni Atta'ilah sama dengan Imam Ghazali disini katusnya ini hadirin yang kau mulia akan doporokiyai ini masya Allah yang harus menjadi pangutan kita pencet sakmangke sakmangke ini aku hadirin yang kau mulia akan katus ini apa yang kau dipon ceritakan ini aku cerita ketoprak apa cerita napa ini yang itu sunan kalijogo ini aku nggawai cerita diwoto cengkar nah diwoto cengkar ini jari ini rojo sing panganan ini daging manusia turna kapanar pembelih manusia ini aku nggulik sing bocahnom sing guanteng sehingga banyak putra-putra raja raja ini aku yang diincir akan ditangkap dibeleh dipangan kalau diwoto cengkar raja-raja gak terima dilawan diwoto cengkar diperangi tapi enggak ada yang bisa mengalahkan diwoto cengkar senjata apapun diterapkan gak kedasnya diwoto cengkar bahkan semakin diperangi semakin jadi yang diperangi malah dipateni diwoto cengkar tapi akhirnya diwoto cengkar bisa mampus bisa mati hanya dengan serbani seh sutakir alias aji soko dan itu panjangnya pun menurunkan itu setelah jokowi pun yang tidak berlaku dikapan wajah ayah diwoto cengkar apa diwoto cengkar ya diwoto cengkar yang diwoto cengkar yang diwoto cengkar yang diwoto cengkar maka diwoto cengkar maka seperti ini diwoto cengkar diatasi diatasi ganti senturi, gurung mari gayus ganti 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 dilawan malah 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 langat maka dari itu kinayah daripada diwoto cengkar diwoto cengkar yang wujud sekarang jangan dilawan dengan kekerasan jangan dilawan dengan senjata mari kita lawan dengan kejujuran takwallah, insyaallah diwoto cengkar itu nanti akan nguling diri wujudnya dengan serbani ajisokon itu kan berarti kejujuran dan takwallah, lah caranya anak-anak kita supaya kita ajarkan ngaji sesuai dengan apa yang dilakukan oleh ulama kuno ngaji aja pisang-pisang diniati ngulik pangkat ngaji aja pisang-pisang diniati ngulik duit ngaji aja pisang-pisang diniati supaya dilem uang ngaji aja pisang-pisang diniati untuk dunia kan itu ulama kuno kan begitu bidaya kita sudah tahu sendiri khusus ngajinya hanya untuk mencari ridha Allah dan ini kapan ngaji paman dikak ini kono-kono kok gak iso enggak siap semua siap kiai kiai ini aku belum tahu yang kita belajar I love you ini aku belum tahu bahagia mahrus mondok hanya kolak muhammadun dan saat penunggalan tapi beliau juga bisa menghadapi sesuatu yang ada pada waktu itu bahagia wahab juga mondok tapi bisa bahagia wahab menghadapi sesuatu yang ada pada waktu itu bahagia hasim juga bisa bahkan bahagia hasim diangkat oleh pemerintah jepang pada waktu jepang menjajah di indonesia diakui kehebatan kehasim untuk menghadapi sesuatu yang terjadi sampai jepang sendiri tidak bisa melumpuhkan diakui diangkat kehasim adalah bapak umat islam indonesia padahal gak tahu belajar I love I love you jadi kiai kiai jadi kira kapan kiai kiai aku gak ngerti 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 tapi memang tidak bermaksud untuk kesana tapi andai kata terpaksa harus siap dan ikulah yang dimaksudkan kiai kiai kononiku membina mendidik dumatang santri menjadi orang yang sempurna lahir dan batin itu maksudnya jadi maksudku yang berserban itu santri-santri yang pada waktu belajarnya itu memang tidak mencari keuntungan tidak mencari pangkat tidak mencari derajat tidak mencari elem dan tidak mencari harta dunia masalah masalah harta dunia percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala aku ini ngaji datang bahkan mahrus ngaji datang bahkan marzuki ini aku yang telung puluh tahun aku ini mumpulah melebum lipung saget aku mau kitab saget aku mau wahab aku mau bukhori saget apa kitab saya masih merasa buduh merasa belum mendapatkan ilmu selama 30 tahun ya kalau panjen ini pun nopo niku wawu sinten niku sufian sahuri ditakui oleh guru ngaji kalau aku telung puluh tahun oleh ilmu biroh namung oleh walu masalah innalilah hijjar jadi selama 30 tahun saya merasa mendapatkan ilmu itu hanya 5 menit waktu aku digetak ambil bahagia makhlus merasa masalah 5 menit melebih saya ngaji 50 tahun jadi ngajiku telung puluh tahun gak gunanya apa baru 5 menit inilah saya mendapatkan ilmu ceritanya ngeten kulon aku panjang kecil itu gak tahu belajar nyambut gawe lagi santri-santri sama tiru gak tahu nyambut gawe masalah pengewan gak usah khawatir gak usah khawatir akhirnya kuloniku omah-omah kuloniku kali guru kulodiwi kali paman kulodiwi mbak kemarzuki paman kulodiwi guru kulodiwi kuloniku dikersaakan dikankan ngomong putri ini tak nganangan laku aku diperkman itu apa keistimewaan tak nganangan keistimewaan ilmu orang keistimewaan nikya orang ternyata adalah kulodi pekman itu gak ada satu keistimewaan apa mergom larat mergom larat diperkman kiai lain daripada yang lain nikkapan liane kiai boleh mantu mesti sing sugi tapi nikkiai tidak abihurairah kanjeng rasul sallallahu alaihi wasallam sing diperkman sayyidina ali abad turup nikkapan turup gak kasuran nikkapan turup langsung tenlebuh abad turup melarat diperkman abihurairah anak ewe wiswaya umah ditarinduk kwe wiswaya umah umah santri ku pirang pirang enik sing anak rojo enik anak sudagar enik anak ikiai enik 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 pilihan salah sitok daripada santri ku harpi tak jodok sampai awak pilihan bah kula milih santri sampehan namun kalih sarati siji santri yang paling ngerti ngerti ini yang pinter ngerti nomor loro santri sampehan yang paling melarat jadi ini abihurairah enik kapan ku milih santri ku yang ngerti aku gak muskel mana tapi sarat nomor loro itu enik yang pilih yang paling melarat itu apa posyialasamu bah ini melarat gak wani wayuh bah hebat hebat merga percaya melarat kula ini dipilih mbak teman rzuq ini orang merga pinter merga melarat mulai aku membuatkan wani wayuh merga melarat kula di sini anak pamani di wayuh kebangetan bangetan orang kula itu nalikah dadi gunem itu kakak kula kianwar itu kapok wih merga dsing ngelakuin kianwar kianwar tidak dipek mantu mbak kemah harus ya misan ini kan bahasan kula dipek mbak kemah rzuq mbak kemah jadi kapok wih tahu anak guru muar bekok wayuh kapok wih gak iso wayuh masuk anak paman muar bekok wayuh lani ku nalikah kula mpondui anak nuruh abah kula niku sedo abah kula sedo beruntun kali mbak kemah harus kacek 6 bulan atau 7 bulan hanya abah kula sedo kula dikengken wangsul kali keluarga kula dan jumbang masuk sama nareping lumpuh nyang liriboyo kabeh liriboyo sageh mulia nyumbang kula wangsul tapi kula pamit kali mbah mahrus nalikah niku merosepah kula mbah mahrus dikengken sedo mbah kula kaprek wangsul tenggeri ler abah kula sedo iya wais kona dang mule dang diopani kondok bapak eh tinggali kondok kudu diopani nggih mbah wangsul gampang tapi kula niku mbah sageh nopo nopo kula niku derek nyambut gawe lapa karemo kula panjangan paring ijazah panjangan paring dungo dungo apa panjangan paring dungo bendang iso nyambut gawe kula niku ngang suge iso gawe omah kula munih niku digetak mbah kaya mahrus kue diurib niku koleh merengut kue diurib jadi jaluk dungo bendang iso nyambut gawe dung sugih niku kula digetak wad diurib kula nangis inna lillahi wa inna ilahi roji on jadi aku ngaji ihyak bareng guru mancep yang hatiku masya Allah aku mau cocok belum ada bekasnya ke dalam hati baru sekarang aku paham eh tiba ingin ini gak oleh jeneng wad diurib ini nah itu aku ngaji telung puluh tahun gak enak guna ini tapi hati saya belum terwarnai diwarnai setelah digetak bagai mahrus wad diurib wad kula minta batin ilah Allah Allah rizku hati man ma'iyyat taqillaha ya ja'allahu mahrujah ajeng dipondawakan ini kok katah katah man amila shulikhan min ya karin aw un saw waw mu'minun fal nuh yiyan lahu hayatan to yibah kula kelingan kabeh masya Allah kula gedun wala aku lapo kok ini jadi lima menit itulah masya Allah ilmu yang saya kaji selama itu baru masuk ke hati saya pada waktu itu sebelumnya hanya iso moco mulanya diomong nombek didawuh kanjin nabi pirang pirang besok umatku akhir zaman kur'an hanya ngelambe gak ngantik ngelihwati gulu gulu menjing niku niku jadi saya hanya pesasani genep iso moco jangan sudah masuk ke dalam hati apakah belum dawuh dawuh panjenenganipon imam ghozali dawuh dawuh panjenenganipon ibni atau ilah asakan dari sudah masuk apakah belum niku tenggeriku niku jadi kalau paham masya Allah jadi apa yang diterangkan guru guru saya akhirnya bukai kitab kitab catetan pinggir pinggir dawe mbah marzuki dawe mbah iki dawe mbah iki tak bukai masuk semua ke dalam hati masya Allah lima menit sama dengan ngaji 30 tahun sadar saya akhirnya mbah kemah rus roh pulau nangis rajin bah kemah rus tak war idung ini sembahyang yang aktif di awal waktu tur jamaah jangan tidak jamaah jamaah jangan tidak jamaah ini kapan di rumah jamaah tidak jamaah tur ini kapan masjid di panggolan di jamaah itu buat jamaah jamaah ini yang ditambah sembahyang hajat orang rokan tanda lingkungan jaluk nyaguh dia Allah ya Allah kulah sama dadosakan tiang sing melarat hati kulah makdek luh luk dungan kok dungan luk melarat luh dungan ini kumal dikwarai ya Allah kulah panjangan dadosakan tiang sing melarat tapi kalau mau ngak nonton laging diterusnya tapi ingin apa-apa keturutan alhamdulillah 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 nalikosik bisik kalau diring kobil itu mbak san diterusnya tapi ingin apa-apa keturutan kalau mbak yai kobil itu kalau terima ini kok boleh marah ini bukan kahananin jaluk melarat bukan tapi Untuk dimasukkan di dalam hati saya Percayalah yang Allah Ta'ala Wis pokok ini kapan Dimulai seperti ini Sembayang, sing aktif, jamaah Dimulai dari situ Berarti Jadi percayalah Allah Ta'ala akan tahu kepada kami Ya Allah Inna kata romakani Wata'lamu khali Wata'romakani Hati kulau baru Ya waktu itulah hati kulau ini Masya Allah Kulau ngetuni lah Ngaji pirang-pirang tahun Baru sekarang Ya Alhamdulillah Akhirnya Alhamdulillah Berarti aku nyepuh pengaji aku 30 tahun yang belum masuk ke dalam hati Baru di lesan Tidak melewati gulu menjing Jadi ini kanjing Nabi Kan kanjing Nabi Dauh pirang-pirang Pinter-pinter akhir zaman Tapi ngelmunya hanya diilat Tidak sampai ngeliwati gulu menjing Oh mana kok ngantek melebuhnya ngati Ini aku pirang-pirang Ini kalau sadar Alhamdulillah Malah ini aku moror ini diketak Sampai membahayai Alhamdulillah berarti ilmu yang mengasal Berarti ilmu yang mengasal Ngung-ngung Ngung-ngung Gulu menjing Sampai itu harus melebuh Yang jero ni hati Blis Alhamdulillah Alhamdulillah Saksampunipun meniko Lajeng akhiripun Abahku lo sedo Kulo wangsul Denjumbang Lajeng buju kulo Kulo kandani Kulo takoi Dik Kue biaya Nabi uang tuamu Dirabik No lehaku Kue gelem Iya Terus lapok Mergona likoi Kau aku jenom Aku nganteng Iya Terus piye Aku jenom Dwi bapak Bapak kun Dwi omah gedong Magrong Magrong Kue gelem Iya Terus piye Saya iki Bapakku sedo Ibuku sedo Aku istuwek Selek Malian Omah diwaris Denggoni Adikku Sengragil Aku gak Bintu omah Saya iki Piyeku Jarene Aku seng tak Rabi duduk Omah Woyawis Bener Nek ngono Kanjing Nabi Dawah Fadfar Bidhatiddin Bener Dawa Kanjing Nabi Fadfar Bidhatiddin Yang ini Kibujuh Bidhatiddin Mulanya Kanjing Nabi Nelikok Isrok Merot Kanjing Nabi Diawe Kanjing Nabi Gak noleh Ya Muhammad Ya Muhammad Gak noleh Kanjing Nabi Dicoba Jadi kanjing Nabi Menjadi contoh Bahwa umatnya itu Dicoba Coba yang paling utama Liguli umatin Fitnah Wafitnatu Umati Almal Tiap umat Ada fitnah Termasuk umat saya Fitnah terbesar Yaitu Almal Harta Kanjing Nabi Menjadi Melarat Melarat Kanjing Nabi Menjadi Perang 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 Usrah Perang Usrah Melarat Melarat Budal Perang Gunung Menjadi Menjadi Kanjing Nabi Muhammad Aku Tak Dimas Tasar Rubno Mencoba Mujinya Kanjing Nabi Dalam Keadaan Seperti Itu Tak Tawani Jajal Aku Tak Dimas Ditom Ditolak Ambil Kanjing Nabi Enggak Orang Perlu Dan Kapan Saya Rodok Gak Duit 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 Apa Mana Tuku Honda Utang Gurung Beres Ini Wong Nawani Gih Lagi Waladad Dirhami Saya Buka Malih Di Dalam Ikhya Waladad Dirhami Fang Dur Goyahu Wawari Lihat Sesat Seseorang Atau Wirai Seseorang Hanya Di Dalam Masalah Duit Mulanya Betul Santrinya Itu Dijauhkan Dari Harapan Sugih Harapan Harta Dijauhkan Sebab Apa Tahu Masalah Sugih Melarati Kemang Allah Yang Akan Ngatur Yang Penting Wama Yatakil Laha Yatakil Laha Yatakil Laha Yatakil Laha Yatakil 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 Penunggalan Ini Gila Jadi Bedani Salaf Ambil Lain Salaf Itu Disana Mulanya Bisa Dianjalkan Antri Laha Terus Sahabat Dane Ngaji Apakah Kita Punya Cita-cita Aku Ngaji Aku Besok Benda Dikiai Santri Ku Akeh Nikum Bah Kemah Ruz Bah Kemar Zuki Nates 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 Ngetika Akeh Pas Tahu Kulonikun Dere Akeh Santri Alumni Wis Boyong Pirang Pirang Tahun Lajeng Terus Soan Riku Di Ternok Kali Abaye Bapak Emuni Alhamdulillah Anak Kulonikun Manduk Terniki Manfaat Elmune Sak Mangki Tenggeriom Dados Ngeten Dados Ngeten Dados Ngeten Dipercaya Kalih Rakyat Dados Wakil Dados DPR Dan Provengsi Jawa Timur Kebanggaan Manfaat Elmu Lajeng Mendel Mahdi Marzuki Akhirnya Bahasan Dangu Dau Manfaat Elmu Nikum Botan Kok Dados Dados Manfaat Elmu Yaitu Elmu Yang Bisa Mengarahkan Yang Bisa Nuntun Untuk Beribadah Dateng Allah Masalah Dati Opo Terserah Yang Penting Elmune Sakit Nuntun Ibatah Dateng Allah Di Sanalah Dini Masalah Kiai Gede Pirang Sak Penunggal Itu Fadl Min Allah Harus Kita Terima Harus Kita Terima Malah Banyak Kiai Kiai Ini Kuseng Humul Kadis Dini Dipondawakan Ibni Atta Ialah Ida Fan Nafsaka Fi Ardil Humul Kalau Perlu Tutupilah Dirimu Jangan Kamu Tampakkan Jangan Kamu Lihatkan Tentang 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 Ida Fan Nafsaka Fi Ardil Humul Tutup Nawakmu Tutup Nyam Rojo Ketok 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 Deni Wis Kok tutupi Kok Panggah Allah Ta'ala Ketok Ibni Atta Ilah Di dalam Kitab Hikam Yang penting Ini Hadirin Insyaallah Buat Nusah Khawatir Nopo Nopo Itulah Laki Yain Masya Allah Yaku Dungaji Kuloniku Bulat Balik Di Sambati Kalih Tiang Hentun Duspundita Kuloniku Ndamel Sekolah Dinia Kuloniku Ndamel Pondok Pesantren Kok Gagal Gagal Mawon Kulon Kandani Kulon Kulon Kak Ngarani Kulon Kandani Namun Ngetan Kulon Pondok Pesantren Itu Penghasilnya Harus Betul Mampu Isong Ngaji Dan Kapan Kiyai Nga Isong Ngaji Negur Nekak Karek Karek Sokak Kono 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 Setahun Rung Tahun Ditinggal Mulai Ati Nih Kapan Penghasil Nga Isong Ngaji Kroso Malah Kulon Ditakai Kali Lari Mahasiswa Mengapa Pak Kiyai Kalau Pondok Pondok Salaf Seperti Yang Diasuh Pak Kiyai Ini Kok Santri Santrinya Bisa Diandalkan Masih Tetap Berpegangan Teguh Dengan Akidah Ilmunya Orang Kono Itu Bagaimana Tak Kandani Itu Faktor Kiyainya Jadi Faktor Kiyai Dalam Laku Sampai Di Dalam Pak Kiyanya Juga Jadi Nek Kapan Kiyai Pengen Dui Santri Sing Wantek Betul Melakukan Alah Ahli Sunnah Wal Jamaah Mengikuti Jejak Jejak Orang Salaf Kiyainya Juga Harus Begitu Coba Bagaimana Hrus Itu Campur Dengan Presiden Campur Dengan Penglima Campur Dengan Menteri Bagaimana Hrus Kemana Mana Tidak Pernah Pakai Celana Pakai Sarung Pakai Sereban Pakai Sarung Pakai Sereban